Menolak dikontrak 2 tahun oleh PASSI, tak terduga ini alasan mengejutkan Sintayong. Sintayong buka suara soal kontrak jangka panjang yang ia terima di Timnas Indonesia. Sintayong sendiri akan dikontrak selama 3 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Keputusan ia mau menerima tawaran PASSI untuk menukangi Timnas Indonesia bukan semata karena uang. Sintayong mengatakan dirinya berambisi memajukan persepak bolaan Indonesia di kancah internasional. Ini menjadi tantangan baginya yang baru pertama kali melatih Timnasional selain Korea Selatan. Dalam keterangannya kepada wartawan, Sintayong mengatakan, Jika saya hanya memikirkan keuntungan pribadi, saya telah menerima tawaran Tim Jepang atau Tim Cina karena gajinya menarik. Tapi saya punya motivasi yang besar untuk membangun sepak bola di Indonesia. Kontrak 3 tahun di Timnas Indonesia disebutnya bukan karena permintaan PASSI, tapi atas permintaannya. Ia menolak jika hanya dikontrak jangka pendek selama 1-2 tahun saja, seperti wacana awal PASSI. Sintayong menyebut kalau dirinya membutuhkan waktu yang banyak untuk membangun fondasi kuat sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu juga menambahkan, Saya punya hak untuk memilih masa kontrak dan saya tidak ingin kontrak 2 tahun. Tujuan saya adalah menunjukkan kemampuan saya dan saya perlu 3 tahun untuk membangun tim yang kuat, tutur Sintayong. Sintayong punya ambisi besar menaikkan derajat sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian, optimis kedepannya Timnas bisa berprestasi di kancah internasional? Tulis komentar kalian di bawah. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.